Pada video kali ini kita akan belajar tentang variable dan konstanta. Kita lihat variable dulu. Jadi variable adalah nama lokasi dalam memori yang kita gunakan untuk menampung nilai. Nah nilai yang ditampung di dalam variable, nilainya bisa berubah setiap saat ya selama eksekusi program. Kemudian variable harus dideklarasikan terlebih dahulu sebelum dia digunakan. Nah untuk pengertian lain dari variable adalah wadah yang digunakan untuk menampung data atau informasi yang nilainya selalu berubah setiap saat. Oke untuk sinteks pembuatan variable, seperti ini ya. Di sini ada modifier, tapi modifier di sini sifatnya opsional. Dan mungkin nanti kita akan bahas terus sendiri ya untuk modifier ini. Jadi setelah modifier kemudian ada tipe data yang nanti akan kita gunakan apa. Untuk masalah tipe data sudah kita bahas di video sebelumnya ya. Nah kemudian setelah itu identifiernya apa atau nama variablenya apa ya. Nah kemudian kalau misalnya kita ingin mendeklarasikan variable, beberapa variable ya, yang tipenya sama, maka nanti kita bisa memisahkan masing-masing nama variable dengan koma. Jadi misalnya di sini ada identifier 1, koma identifier 2, koma identifier 3, dan seterusnya. Kemudian saat kita membuat variable, kita juga bisa memberikan nilai awal atau inisialisasi pada variable yang bersangkutan. Yaitu dengan menambahkan sama dengan, lalu diikuti dengan nilai yang nanti akan kita tampung. Nah untuk nilainya sendiri, bisa berupa nilai lateral atau nilai langsung ya. Berupa angka atau berupa string yang lain-lain. Atau nanti bisa berupa ekspresi ya. Mungkin berupa ekspresi matematika atau yang lain. Nanti akan saya demokan ya bagaimana membuat variable. Kita lanjutkan dulu ke konstanta. Nah konstanta ini mirip seperti variable, yaitu digunakan untuk menampung nilai atau informasi. Tetapi nilai di dalam konstanta tidak berubah atau tetap selama eksekusi program. Kalau misalnya kita lihat ya di dalam dunia nyata ya, ada nilai-nilai yang tidak berubah. Misalnya nilai pi ya dalam lingkaran yaitu 3,14. Atau misalnya waktu dalam sehari, 24 ya. Untuk sintaks pembuatan konstanta, kurang lebih seperti ini ya. Jadi ada keyword final ya. Kemudian setelah final baru kita tentukan tipe datanya apa, lalu nama konstantanya apa, sama dengan kemudian value ya. Nah seperti itu. Jadi untuk variable, siwatnya bisa berubah setiap saat ya selama eksekusi program. Sedangkan konstanta nilainya tetap. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita coba ya di dalam IDE. Baik, disini saya membuka Eclipse IDE. Anda tentunya boleh menggunakan editor yang lain ya. Mungkin NetBean, IntelliJ IDE, atau mungkin IDE yang lain. Dan disini juga saya sudah membuat satu file dengan nama up.java. Dan sudah ada public static void main ya. Oke, untuk membuat variable di java, kita definisikan dulu ya. Tipe datanya apa. Misalnya saya ingin membuat variable bertipe byte. Kemudian nama variablenya apa. Misalnya byte number, misalnya 12. Kemudian kita juga bisa membuat beberapa variable ya. Kalau misalnya tipe datanya sama. Misalnya short. Short number 1 misalnya. Short number 2. Misalnya seperti ini. Dan kalau misalnya kita isi nilai juga bisa ya. Atau menginisialisasi nilai. Misalnya 300. Kemudian ini 400. Oke, kemudian misalnya kita coba lagi membuat variable yang lain. Katakan integer ya. Int number misalnya. Kemudian 1000 misalnya. kemudian kita coba lagi buat variable yang lain. Float. Float number. Kemudian misalnya nilainya adalah 500,50. Kemudian double. Double number misalnya nilainya. Nama variablenya. Lalu isinya misalnya 770,7. Katakan seperti itu. Nah bisa dilihat disini ya. Untuk baris ke-7 ini ditandai sebagai error. Kenapa demikian? Karena untuk float dan double ini ya. Dia perlu pembeda. Khusus untuk float ini ya. Dia harus ditandai dengan f besar. Atau f kecil juga tidak masalah. Karena kalau misalnya tidak ditandai. Dia akan dianggap sebagai nilai double. Jadi kita. Si Java ini akan menganggap bahwa kita. Memberikan nilai double. Pada float. Makanya disini kita perlu. Memberikan penanda bahwa. Untuk nilai float ini. Diisi dengan nilai. Pecahan float. Yaitu dengan menambahkan. F kecil ya. Di akhir nomernya. Atau f besar. Seperti ini. Oke sekarang. Kita sudah membuat variable seperti ini. Kemudian kita coba. Tampilkan nilai masing-masing. Sistem. Dot out. Dot print. Ln. Misalnya yang pertama adalah. Byte. Number. Kemudian. Saya copy. Kemudian. Saya tampilkan. Short. Number. Satu. Nah sekarang kita coba running. Nah kalau di Eclipse. Untuk menjalankan. Kode Java. Bisa klik kanan. Run as. Kemudian. Java application. Kemudian. Oke. Nah ini hasilnya. Bisa kita. Lihat disini ya. Untuk masing-masing. Nilai ditampilkan kembali di layar. Oke. Kemudian untuk tipe data kita coba buat tipe data yang lain ya. Ini kan number ya. Kita coba misalnya tipe data char. Kemudian nama variable nya. Katakan. Char. Value. Misalnya A. Seperti ini. Nah ingat. Untuk char ini. Dia harus diapit dengan tanda petik 1 ya. Kalau misalnya kita coba ganti dengan tanda petik 2. Ini tidak boleh ya. Karena untuk petik 2. Nanti kita gunakan untuk string ya. Jadi ini harus petik 1. Kemudian. Kalau misalnya kita ingin menampung beberapa karakter. Kita gunakan string ya. String. Misalnya. String value. Misalnya java. Kemudian untuk. Bolehan ya. Tipe data bolehan. Nama variable nya misalnya. Bolehan value. Dan disini kita bisa menampung hanya 2 nilai. True. Atau false. Oke. Kita coba lagi tampilkan disini. Stim out print line. Misalnya. Char value. Kemudian. String. Value. Nah ingat ya. Untuk penulisan. Kode program di Japa. Khususnya menggunakan IDE ya. Selalu. Gunakan. Autocomplete ya. Menuliskan beberapa karakter saja. Kemudian. Tekan control space ya. Untuk mengurangi pengetikan program. Dan juga untuk. Menghindari. Terjadinya error ya. Oke. Oke. Saya simpan dulu. Kemudian. Nah selain menggunakan. Klik kanan. Kalau di eclipse. Bisa menggunakan. Icon ini ya. Nanti ada run as. JAP application. Klik. Kayak ini ya. Ada. Karakter. Ada string. Dan ada. Bolehan. Nah selanjutnya. Satu lagi. Kita coba. Constanta ya. Nah untuk membuat Constanta. Kita. Menggunakan. Final. Kemudian. Tipe datanya apa. Misalnya. Byte. Lalu. Nama Constantanya apa. Nah kalau misalnya Anda masih ingat. Di pembahasan mengenai naming convention ya. Kita bisa menuliskan. Nama Constanta ini dengan huruf besar ya. Jadi nanti untuk membedakan. Antara variable dengan Constanta. Misalnya. Misalnya P. Ya kalau P. Berarti dari. Float ya. Sama dengan. 3,14. F. Kemudian. Kita coba misalnya. Byte. Number. Of. Hours. A day. 24. Kemudian. Kita coba. P. Kemudian. Number. Hours a day. Nah ini. Untuk. Constanta ya. Tidak boleh diubah. Kalau misalnya kita coba. Katakan ini. Kita coba. Ganti nilainya. Katakan disini ya. Nah maka nanti akan muncul error. The final local variable number. Cannot be assigned. Karena. Constanta. Tidak boleh diubah nilainya. Oke demikian untuk pembahasan mengenai variable. Semoga Anda paham. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.